Pemirsa petugas gabungan dari unsur TNI dan Polri menggelar apel-gelar pasukan kesiapan operasi lilin dalam rangka pengamanan hari libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah persiapan dibuat guna perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar dan aman. Sejumlah persiapan dilakukan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 dengan melibatkan unsur gabungan dari TNI dan Polri. 119.000 personil diterjunkan terdiri dari Korlantas Polri, Korps Brimob, Personil TNI, Tim Densus 88 dan juga dari Kementerian Perhubungan. Beberapa titik krusial menjadi fokus pengamanan seperti pintu tol Cikatama, tol Cipularang, jalur arteri dan juga titik-titik keramaian dan jalur wisata. Pengamanan juga difokuskan di tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat perbelanjaan. Petugas juga akan melakukan rekaya selalu lintas bila terjadi kepadatan arus selalu lintas, seperti mengalihkan arus selalu lintas hingga sistem kontraflow dan sistem satu arah. Operasi Lilin digelar selama 12 hari ke depan dengan 100.000 titik pos-pos terpadu yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Terima kasih telah menonton!